Saya Adi Hidayah, putra dan kader asli Muhammadiyah. Kami dirikan satu institusi pendidikan bernama AIS Akhyar International Islamic School yang kami beri contoh dengan memilih 40 orang se-Indonesia. Mereka belajar dari KW, kemudian TK, melanjut ke SD, sampai dengan ke pesantren, SMP, SMA, sampai melanjutkan kuliah PhD. S1, S2, sampai S3. Apa yang mereka pelajari? Di poros masjid, mereka menguatkan nilai spiritualnya. STK tidak lulus dari TK, kecuali mereka sudah hafal lima juz Al-Quran. Mereka sudah paham bagaimana cara masuk masjid. Mereka paham bagaimana berdoa saat masuk kendaraan. Dan itu secara otomatis keluar. Masuk kendaraan, mereka berdoa. Bertemu orang tua, mereka mendoakan. Keluar dari masjid, sudah mengerti doanya. Masuk SD, mereka sudah hafal 30 juz ketika lulus SD. Diwisuda di Mekah, dan Universiti Al-Haram. Lulus 30 juz ini, bukan sekedar paham tentang Quran, tapi juga sudah tertanam dalam diri mereka, nilai-nilai dasar pendidikan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Ada yang ingin jadi ulama, maka diberikan pendampingan sesuai dengan nilai keilmuannya. Ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi diplomat, sampai ada yang ingin jadi presiden. Maka SD lulus 30 juz, dan diteruskan kemudian ke pesantren ma'an Islam Rafia Akhyar, yang berada di Banten. Ini akan mendidik mereka selama enam tahun. Sudah hafal Quran-nya, maka diinstalah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita mereka, dan kebutuhan bangsa dan negara. Jadi di sini diajarkan, yang ingin menjadi menteri, maka kurikulum menterinya diturunkan. Maka kita berharap ada menteri perdagangan yang hafal Quran. Ada menteri agama yang memang sudah paham tentang Quran. Dan kami turunkan sampai pasal-pasalnya. Ada yang ingin jadi menteri pendidikan, maka diturunkan. Bagaimana pasalnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana ayat-ayatnya. Termasuk yang ingin jadi dokter, maka dikirimkan di sini, diberikan kurikulum, kurikulum Quran-nya, hadisnya, dan ada kelas 400 dokter profesional membimbing mereka selama mereka belajar di pesantin ini. Kemudian, mereka diteruskan ke tingkat S1, S2, dan S3 secara bersanad. Bekerjasama dengan 20 negara. Dan hasil akhirnya adalah, pertama, kapanpun Muhammadiyah siap menerima mereka, mereka siap berkhidmat ditempatkan di berbagai majlis, lembaga, biro, dengan kemampuan yang bersanad. 30 jujur Quran, paham di bidangnya, ilmunya sudah melekat, dan diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia memanggil, mereka sudah siap dengan ilmunya, dan dasar ketaatan spiritualnya. Dunia memanggil, mereka pun siap untuk memberikan kontribusi terbaik, sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terakhir, sebagai penutup, apa yang kami sampaikan saat ini, berkesesuaian dengan harapan besar, negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan tercantum dalam Undang-Undang Sistik Nas No. 20 tahun 2003. Pasal menimbang, poin B, disampaikan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengamanatkan pada pemerintah, untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, yang meningkatkan keimanan, dan ketakuan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Ini peran kami untuk mewujudkannya. Bagi teman-teman yang di TNI hadir pada saat ini, 7 Sabta Marga, kami, warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua adalah Patriot. Ketiga adalah Kesatria. Kami Kesatria Indonesia, yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru kemudian yang keempat, menjadi tentara Indonesia. Tidak menjadi tentara, kecuali dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menjadi tentara, kecuali dia menjadi Kesatria yang bertakwa. Maka, konsep pendidikan, berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Bisa diimplementasikan di militer, bisa diimplementasikan di dunia pendidikan, bisa diimplementasikan di dunia bisnis, kapanpun negara membutuhkan. Khususnya untuk visi emas Indonesia 2045, maka program yang kami gagas, insya Allah, sudah selaras dengan visi negara, bangsa, persyarikatan Muhammadiyah, mudah-mudahan ke depan kita memiliki generasi emas Indonesia yang berkemajuan. Nasrum minallahi wafat hunkarib, terima kasih atas segala perhatian, dengan bangga, saya ingin tutup dengan satu kalimat, saya Adi Hidayah, putra dan kader asli Muhammadiyah. Karena ini live, live saya juga ingin mengetahui, seluruh lapisan bangsa Indonesia, bahwa Muhammadiyah, tidak pernah melahirkan putra-putrinya, kecuali memiliki kontribusi nyata, bagi bangsa, negara, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.